Intro Selamat siang Mbak Linda Terima kasih sudah mau mampir di 7 Minute Polko Dalam episode kali ini Kita akan membahas Sebuah isu klasik Yaitu hubungan antara Ekonomi dan politik Khususnya hubungan bisnis dan politik yang ada Untuk pertama kali mungkin Kami ingin tahu bagaimana pandangan Mbak Linda Mengenai hubungan bisnis dan politik yang ada di Indonesia Bagaimana relasi antara satu sisi politik Dan sisi lain ekonomi Tapi perlu saya tegaskan dulu pertama kali Bahwa ini bukan isu yang spesifik Indonesia Di mana-mana di negara lain pun Kita bisa menemukan betapa lengketnya Lengketnya relasi antara bisnis dan politik Dan itu cukup menata secara berubah Nah dalam kasus Indonesia memang Saya kira di setiap kesempatan pilkada Isu-isu terkait Relasi antara pengusaha dan politisi itu terus menerus muncul gitu Karena kalau demikian Sebetulnya bisa kita jelaskan dengan tiga cara ya Pertama secara historis Itu sejarah Kedua secara institusional Dan ketiga secara kultural Nah kalau secara Saya mau gali pertama Poin pertama soal historis Jadi sebelum kemerdekaan Memang struktur ekonomi Indonesia itu sangat berlayer atau berlapis Lapis pertama itu dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda Terkait dengan sektor-sektor yang besar Misalnya ekspor-impor, perdagangan, terus infrastruktur pelabuhan dan seterusnya itu Itu kelompok pertama yang dikuasai oleh pemerintah kolonial berkulit putih gitu Nah di bawahnya ada lapis kedua yaitu yang disebut sebagai intermediary Atau penyambung ya antara satu sisi pemerintah kolonial berkulit putih Dan sisi lain kelompok ketiga adalah pribumi kebanyakan gitu Jadi belum saya teruskan Jangan disalahpahami pribumi ini dalam Seperti pembicaraan saat Pilgub atau pasca Pilgub kemarin di DKI Ini bermurni soal struktur ekonomi kita yang memang panjang sejarahnya gitu Nah mengapa ini terjadi? Tiga layar ini Karena pemerintah kolonial saat itu sangat pragmatis gitu Mereka menguasai sektor yang besar Sementara di ekstrim yang lain ada kelompok orang asli Indonesia gitu ya Yang disebut sebagai pribumi Dan keduanya itu butuh sambungan Sambungan antara sektor yang besar dan sektor yang sehari-hari sehari kecil ini Nah muncullah kemudian jembatan yang disebut sebagai intermediary Atau kekuatan ekonomi berskala menengah Nah kebetulan struktur ekonomi yang demikian ini Yang ada lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga itu overlap dengan identitas atau kelompok etnik gitu ya Kelompok etnik group gitu ya Yang kedua itu selalu dikulominasi oleh keturunan Tionghoa Ada juga yang disebut sebagai Asia, kotak Asia gitu Kelompok Asia yang termasuk Jepang Cuman jumlahnya sangat terbatas Dan juga Arab sebetulnya Nah tiga layar ini kemudian berubah setelah kemerdekaan gitu Kemerdekaan Indonesia 45 Kemudian masalah utama yang dibarisi oleh pemerintah baru merdeka ini Yang masih sangat bayi ini Kemudian berada dalam situasi lapis tadi itu Yang lapis pertama sudah terlepas kan Karena berakhirnya kolonialisme Tinggal dua lapis ini gitu Nah karena sejak awal startnya itu sudah berbeda Dalam arti penguasaan sektor menengah itu sudah terlanjur dimiliki oleh Apa namanya Kelompok penengah tadi itu Menghasilkan situasi Kalau lepas dari kemerdekaan kan ada nasionalisme gitu Masa kita sudah merdeka kita tidak menguasai semerdeka sendiri gitu Sehingga ada pressure luar biasa terhadap pemerintah yang baru merdeka ini Untuk bisa mensejajarkan kelompok-kelompok yang sebelumnya menjadi korban gitu Kolonialisme yaitu kelompok di bumi kebanyakan Itu supaya sejajar gitu Nah gimana caranya Jadi tahun 50-an dikeluarkan sebuah kebijakan bernama program benteng Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang program benteng itu sendiri Program benteng ini Sebetulnya merupakan kebijakan yang disebut Positive affirmative action gitu ya Positive discrimination Mirip dengan kalau mungkin pernah mendengar New economic policy Di Malaysia Yang juga difokuskan pada Peningkatan kapasitas Bersaingnya kelompok penyemputra Indonesia juga memiliki itu Meskipun tidak berlangsung lama ya Sekitar 7 tahun di kabinet Yang waktu itu menterinya adalah menteri Sumitro Joy Hadi Kusuma Sebagai menteri perdagangan Dan kabinetnya satu adalah kabinet Nasir Nah dimulai Prinsipnya adalah mengangkat kekuatan ekonomi Untuk bisa berkompetisi secara fair dengan kelompok lain Yaitu kelompok yang dulunya adalah kelompok tengah gitu ya Intermediary itu Nah maunya mereka ini Apa namanya bisa berkompetisi secara adil Secara fair dan oleh karena itu Kelompok yang bawah itu tadi diberi proteksi oleh pemerintah Nah apa saja bentuk proteksinya itu macam-macam Ada sektor yang diproteksi ada juga yang tidak Tapi yang akan saya diskusikan disini adalah Sektor yang menyerap banyak petangga kerja Nah waktu itu harapannya tadi Harapannya pemerintah kelompok yang kebanyakan Yaitu pribubi bisa sama kuatnya Dan pemerintah berkompetisi secara fair dengan kelompok lain Nalar affirmative action seperti itu ya Nalarnya memang proteksi gitu Proteksi dari kelompok yang dianggap marginal secara ekonomi gitu Nah yang terjadi kemudian Ini mulai muncul perdebatan Sebetulnya berhasil apa enggak program proteksi ini gitu Terhadap pengusaha kecil gitu ya Dan kebetulan kebanyakan adalah pribubi gitu Nah ada orang berdebat Ekonomi yang berlatar belakang pro pasar itu bilang Proteksi itu malah menghancurkan supply dan demand Dia mendistorsi pasar gitu istilahnya Nah karena itu tidak boleh ada proteksi Biarkan aja dia berkembang secara lemiah Kalau memang nggak bisa berkoptisi ya sudah gitu Tapi ada sisi yang lain yang melihat Tidak bisa dia harus didorong Untuk bisa punya kapasitas yang sama Sebelum kemudian bisa bersaing secara fair dengan pemain yang lain gitu Nah lepas dari perdebatan itu Terakhir tahun 1957 ketika benteng berakhir Itu kemudian diputuskan bahwa Udah lah berhenti Tapi bukan karena tadi ideologi Apakah pro pasar atau bukan pasar Tapi lebih karena kegagalan Berhentinya program benteng Karena instrumen-instrumen teknis itu sangat kompleks Yang juga pada saat yang sama dilakukan oleh pemerintah saat itu Bagian dari benteng program Program benteng itu adalah Terhadap usaha besar, skala besar Skala besar sebenarnya padat modal gitu Ya bukan padat karya gitu Nah pemerintah saat itu memberi lisensi Terhadap perusahaan Perusahaan-perusahaan yang Misalnya mengimpor mobil Mengimpor bahan Hal-hal yang lain gitu Yang paling terkenal itu adalah Pegang lisensi untuk impor mobil gitu Kita mungkin mengenal Keluarga Yusuf Kala di Sulawesi Selatan Itu Haji Kala itu adalah Salah satu tokoh yang menerima manfaat Dari program benteng yang Untuk skala besar Memegang lisensi gitu Kita juga baca dalam sejarah Ahmad Bakri, Haji Bakri Yang orang tua keluarga besar dari Keluarga Bakri gitu Di Sumatera Itu juga mendapatkan manfaat Dari program benteng ini Juga kita mengetahui Ada tokoh seperti Sudarpo Sudarpo itu mantan diplomat Di awal-awal kemerdekaan Dan dia juga memiliki bisnis Dia adalah pendiri perusahaan Indonesia yang namanya Samudera Indonesia Itu sangat terkenal, sangat sukses gitu Jadi di skala-skala besar Sebetulnya bisa dilihat Ada beberapa kisah sukses Dari hasil dari program benteng Saat itu di tahun 50-an gitu Jadi di yang warna corak Di usaha kecil menengah Mungkin kebanyakan adalah Soal failure gitu Soal apa namanya Kesulitan dan struggle Untuk apa namanya Mendorong optimatif action ini Tapi di sisi lain Yang skala besar Itu sesungguhnya Mendengar kita Kita mendengar kisah-kisah itu Tapi intinya adalah Di Indonesia yang Saya kembali pada pertanyaan awal Sejarah menunjukkan memang itu Lengket sekali gitu Dan kebanyakan misalnya yang Berkerja mau di bisnis Juga adalah Bekerja mau di politik gitu Kadang-kadang Golkar misalnya Itu adalah partai yang di dalamnya Itu adalah partai keluarga pengusaha gitu Yang kemudian sebetulnya Kita bisa andaikan Politik itu adalah Cara untuk mengakses bisnis gitu Dan di sebaliknya Bisnis itu kemudian mendapatkan manfaat Atau proteksi dari politik Nah lengketnya relasi ini Yang merupakan menurut saya Warna dan sejarah Politik Indonesia Dulu sampai sekarang Setelah melihat secara historis Kalau kembali lagi ke bagian awal tadi Mbak Linda menyebutkan Ada tiga cara untuk melihat Hubungan bisnis dan politik Mungkin bisa dijelaskan lagi Cara pandang yang kedua Yaitu secara Institusional Penjelasan kedua Mengapa relasi bisnis dan politik Sangat kuat Sangat lengket gitu Itu karena Bisa dijelaskan secara institusional Maksudnya institusional begini Sekali lagi Fenomena kedekatan kedua entitas ini Bukan khas Indonesia Dimana-mana kita bisa menemukan Hanya derajatnya yang berbeda Nah penjelasan institusional adalah Menjelaskan mengapa Ini terjadi Salah satu tesisnya adalah Semakin karena Lemah Weak institutional Weak institutional Atau institusi yang lemah Lemah berarti Law enforcement Penegakan 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 hukum Predictability Atau kejelasan Atau ketegasan Iklim berusaha gitu Proteksi kebuah usaha Di negara yang sangat lemah Law enforcement Negara yang sangat lemah Institusi Itu Senderung orang yang bisnis Akan mencari Cantolan ke politik Untuk mendapatkan Security Sebetulnya Dan predictability Nah Jadi Sementara itu sebaliknya Di negara yang Institusinya sangat kuat Investment kuat Business environmentnya kuat Dan banyak hal penopang Ya environment pada umumnya Untuk bisnis itu kuat Itu relatif Derajatnya lebih rendah Relasi antara Bisnis dan politik Sangat rendah gitu Dan Itu salah satu penjelasan Dalam literatur Mengapa Dempetnya Relasi antara Bisnis dan politik Dan institusi Jika secara kultural Bagaimana hubungan Bisnis dan politik itu Dijelaskan Bapak? Kira-kira penjelasannya adalah Karakteristik yang dimiliki Oleh pengusaha Dengan identitas Etnis Atau kultural Tentu itu menjelaskan Perlaku dia dalam bisnis Misalnya Kenapa Kenapa misalnya Keturunan Tionghoa Di Indonesia itu Kalau bisnis Cenderung mau nempel Ke politik Gitu Kira-kira kan penjelasannya Karena Kalau penjelasan kultural Karena karakteristiknya Kelompok ini Seperti itu Atau saya Saya geser sedikit contohnya Kenapa orang Minang Punya banyak Usaha Makan padang Dimana-mana Karena Kalau penjelasan kultural Karena dia memang Dari sononya begitu Sejak mereka lahir Mereka adalah Para pedagang Contoh lain penjelasan kultural Misalnya Buku yang sangat terkenal Judulnya The Protestant Ethic And Spirit of Capitalism Itu Buku yang dikaren oleh Max Weber Kira-kira dia Menyakakan begini Perkembangan kapitalisme Di Eropa Itu tidak bisa dilepaskan Dari Etos Kerja Atau etos bisnisnya Kelompok yang disebut Kelompok Kalfinis Itu salah satu Kelompok dalam Tradisi Protestan Yang Sangat Ini ya Sangat kuat Dianggap menjadi Kesuksesan Apa Bisnis di Di Eropa Dan itu Diterkait dengan Watak mereka Watak orang-orang Kalfinis itu Yang sangat sederhana Tidak buang-buang Uang Sober ya Hidupnya itu Sangat minimal Dan semua Apa Ini mereka itu Digunakan untuk Bisnis Jadi Dan itulah Kunci Dari Kesuksesan Kapitalisme Di Eropa Menurut Weber Itu penjelasan Yang agak mirip Dengan yang tadi Saya sampaikan Jadi Itu penjelasan Ketiga terkait Dengan aspek Ketiga Setelah Penjelasan Dari ketiga hal Tadi Mbak Kira-kira Apa yang perlu Dilakukan Untuk Memperbaiki Hubungan Bisnis dan politik Yang sangat Dekat Atau sangat lengket Itu tadi Kalau kita berkaca Pada perspektif Institusionalis Relasi ini Mungkin akan berubah Apabila Aspek institusi itu Diperkuat Misalnya Law enforcement Misalnya Apa namanya Cost of doing business Juga Di Environment Dimudahkan Dan ditandai dengan Tingginya Rating kita Terendahnya rating kita Dalam indeks COBD Cost of doing business Itu adalah indeks Yang digunakan secara global Untuk menilai sebuah negara Nah Kuncinya Kalau Orang institutionalis Akan bilang Perbaiki Rule of the game Atau Law enforcement Sehingga kemudian Mendorong kepastian Kira-kira gitu Bisnis akan Lebih predictable Bisnis akan bisa Diproyeksi Kedepan Kalau institutionalis Akan begitu Tapi kalau situasi Kolonial Saya kira itu adalah Warisan yang harus kita Hadapi saat ini Harus kita terima saat ini Dan menurut saya Menjadi titik untuk Terus diperbaiki Karena kalau enggak Akan kemana-mana Situasi yang akan Meningkatkan inequality Dan akan meningkatkan Terus Kesenjangan Antara sebagian besar orang Yang memiliki Sebagian besar Sebagian kecil orang Yang memiliki sumber daya Dan sebagian besar orang Yang memiliki Justru sedikit sumber daya Oke Setelah Penjelasan-penjelasan Dan data yang sudah ada Tadi Kira-kira bagaimana Proyeksi hubungan Bisnis dan politik Yang ada di Indonesia Di masa mendatang Ya memang Ini isu yang Sangat sensitif ya Saya kira Siapa sih yang Mau mengalami terus Ketimpangan Seperti ini gitu Dan dalam konteks Ketimpangan itu Sebutnya isu Peribu-peribu-peribu-peribu ini Menjadi sangat sentral Gitu Cuman maksud saya Kita perlu memahami Konteks secara lebih Luas gitu ya Apa namanya Situasi ketimpangan Atau situasi Tidak Tidak balance Antara Kelompok-kelompok Bisnis di Indonesia Nah Jadi Misalnya Di setiap event politik Kesempatan politik Seperti pemilu Pilkada Dan lain Itu selalu menjadi Komoditas ya Mudah sekali membakar Padahal Indonesia sebagai bangsa Sudah mencoba Untuk mengatasi itu Meskipun tidak konsisten ya Karena orde baru itu Cenderung Memprioritaskan Kelompok kecil tadi Kalau kita sudah memiliki Memahaman secara lebih lebar Soal isu ini Kita bisa lebih melihat Secara lebih dingin gitu Dan jangan-jangan Sebetulnya Ini bukan soal Peribu-peribu-peribu Tapi memang Kelas ekonomi Yang besar Mau peribu-peribu Yang cenderung memang Menguasai Dan sebaliknya Kelompok paling besar Yang justru Hanya mendapatkan Soberdaya yang terbatas Jadi isinya bukan Isinya berut-ruhnya Soal antara Kelas sosial Dan ekonomi Yang sedang Apa namanya Sedang Berusaha untuk Menyajarkan diri Bukan soal Bukan hanya soal Identitas yang terkait Dengan yang tadi Terima kasih Atas waktunya Mbak Linda Dan terima kasih juga Untuk penonton yang sudah Mau menyaksikan Seven Minute Poll Gov Departemen Politik dan Pemerintahan Fisikal UGM Episode kali ini Sampai ketemu di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton